Unit pelaksanaan teknis Dinas Pembibitan Ternak Unggas Mancani Kota Pelopo mulai terbentuk di tahun 2016 lalu dan mulai memproduksi bibit ayam pada tahun 2017. Jika sebelumnya di tahun 2020, UPT DPT Umancani mampu memproduksi hingga 3.000 bibit ayam deolcik per minggu, namun di tahun 2021 hanya memproduksi sebanyak 400 hingga 500 bibit ayam dok per minggunya. Bibit ayam yang diproduksi di UPT DPT Umancani ada lima jenis, yakni bibit ayam kampung unggul atau balindak atau KBU dewasa, ayam golden dewasa, ayam arab silver dewasa, ayam kapas dewasa, dan ayam merawang dewasa. Saat ini pihak UPT DPT Umancani memfokuskan untuk memproduksi bibit ayam jenis KBU dewasa. Sementara itu untuk jenis pakan yang diberikan yaitu jenis konsentrat, jagung, dan dedak. Untuk campuran pakan konsentrat sendiri yakni tepung ikan tuna yang berasal dari Laut Nusa Tenggara Timur yang bertujuan untuk memberikan protein. Selain untuk menghindari kanibalisme ayam, pihak UPT DPT Umancani memberikan makanan daun pepaya dan indofegera. Kepala UPTD Ashari Amir mengatakan UPTD PTU memiliki standar operasional prosedur atau SOP tentang pembibitan ternak. Selain itu, UPTD PTU juga memiliki dokter hewan yang mengontrol kesehatan bibit ayam setiap harinya. Kita mempunyai sini dua jenis kandang, satu kandang plus, dua kandang plus house dan lain kandang open house. Nah ini kandang plus house yang kalian punya sini boleh dibilang sudah modern karena sirkulasi daun itu lebih bagus daripada kandang open house. Jadi untuk mengenai telurnya berapa lama telur ayam jika diletakkan di dalam mesin tersebut Pak? Kalau kita mesin sini sama dengan indofayam, 21 hari. Ada dua mesin kami, namanya mesin sector dan mesin hatcher. Mesin sector itu 18 hari yang tadi saya lihatkan, kemudian mesin sector itu ya 3 hari di situ. Jadi totalnya dia 21 hari. Ini mesin ini sebenarnya sebagai penggantian induk. UPTD PTU juga menggunakan mesin yang modern yang berfungsi untuk tempat mengerami telur ayam. Telur ayam yang berada dalam mesin membutuhkan waktu hingga 21 hari sebelum telur ayam dipindahkan di mesin penetasan selama 3 hari. Untuk harga jual ayam mulai dari harga 5.000 hingga 60.000 rupiah. Sedangkan untuk harga telur ayam lokal atau kampung seharga 1.000 rupiah. Alfian Talha menggabarkan dari Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan. Selamat menikmati.